selamat pagi siang malam maksudnya sekalian semua selamat datang pada mata kuliah teknik pemasaran digital pertemuan ketiga yakni mengenai topik utilisasi sosial media sebagai alat media dalam pemasaran digital tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah apa itu media sosial bagaimana media sosial mirip dengan media tradisional apa saja zona utama yang terkait dengan media sosial apa itu pemasaran media sosial peran apa yang dimainkan partisipasi dalam pemasaran media sosial tujuan pemasaran apa yang dapat dipenuhi organisasi ketika mereka memasukkan media sosial dalam bauran pemasaran mereka apa itu media sosial media sosial adalah sarana komunikasi alat angkut kolaborasi dan budidaya online diantara jaringan orang komunitas dan organisasi yang saling berhubungan dan saling bergantung yang ditingkatkan oleh kemampuan teknologi dan mobilitas ini adalah main blogging mengenai media sosial waktu untuk mencapai 50 juta pengguna radio membutuhkan waktu 38 tahun TV membutuhkan 13 tahun internet membutuhkan 4 tahun dan Facebook 100 juta pengguna hanya dalam waktu kurang dari 9 bulan media sosial adalah aktivitas nomor satu di seluruh dunia 94 persen perusahaan menggunakan LinkedIn sebagai alat perekrutan utama mereka satu dari enam pasangan yang menikah pada tahun 2013 bertemu di situs media sosial empat miliar konten dibagikan setiap hari ini adalah fakta unik mengenai situs media sosial ada Pinterest Twitter Facebook Instagram Google Plus dan LinkedIn semua sudah menjadi pilar utama di bidang masing-masing ini ada sebuah latar belakang mengenai populasi dunia digital berdasarkan data pada tahun 2020 total populasi dunia itu dapat 7,7 miliar orang sedangkan pengguna internet itu sudah melebih setengah yakni 4,5 miliar dan di Indonesia sendiri berdapatkan 272 juta jiwa dengan total yang sudah menggunakan internet adalah 175 juta jiwa dan ada 160 juta jiwa yang sudah aktif menggunakan media sosial sudah melebihi setengah dari total populasi yang ada di Indonesia dan ini adalah data-data mereka menghabiskan waktu dalam dunia digital total yakni dalam satu hari 24 jam mereka telah menghabiskan 7 jam almost 8 jam per hari menggunakan internet 3 jam menggunakan sosial media jadi ini adalah data yang cukup signifikan yang bisa kita gunakan mengapa digital marketing penting untuk kita dan berdasarkan data 2020 yang utama platform dalam Indonesia sendiri itu adalah YouTube kedua WhatsApp ketiga Facebook dan keempat Instagram nah tiga ini adalah platform yang paling populer di Indonesia itu sendiri kita membahas mengenai bagaimana mereka dapat berpartisipasi pada media sosial yakni bisa membuat blog membuat grup posting status update memainkan video game dan tergantung Anda berpartisipasinya ada sebuah candaan gelap ya apakah kita bisa melepaskan sosial media dalam waktu 24 jam apa yang bisa kita rasakan dengan menjawab pertanyaan itu kita bisa mengetahui bagaimana pentingnya sosial media dalam kehidupan kita saat ini dan kembali lagi apa itu adalah sosial media marketing yakni pemasar media sosial adalah pemanfaatan teknologi media sosial saluran dan perangkat lunak untuk membuat berkomunikasi memberikan dan bertukar penawaran untuk memiliki nilai bagi para pemasar pemangku kepentingan organisasi ini adalah arut evolusi dari komunikasi marketing dari dulunya adalah orientasi pada push selalu memberikan informasi sehingga terjadinya tra digital marketing sudah mulai pada push namun masih targeted jadi tidak mengarah kepada semua segmen sudah mulai segmen tertentu contohnya email kalau tadi push mungkin masih pada media cetak radio baliho dan saat ini sosial media marketing itu sudah pada orientasi pull atau menarik sehingga mengajak untuk berinteraksi berdialog berpartisipasi dan berbagi jadi ini adalah arah evolusi dari komunikasi marketing apa saja yang bisa didapatkan objektif dalam sosial media yaitu meningkatkan kesadaran pengaruh key keinginan mendorong uji coba memfasilitasi pembelian loyalitas merek pulih dari kegaraan layanan dikenal sebuah kerangka yang namakan delara artinya bisa dijabarkan menjadi listen mendengarkan percakapan pelanggan analyze menganalisa percakapan relate menghubungkan informasi dengan sistem perusahaan act bertindak atas percakapan pelanggan nah itu bisa disingkat sebagai larang apa saja pekerja yang bisa didapatkan atau diciptakan dari pemasaran secara sosial media yakni bisa sebagai editor manager pemasar koordinator direktur ahli atau spesialis strategis ataupun magang intern nah ini adalah cerita nyata dalam sosial media yakni jadi conversation ditambah community ditambah connection sama dengan conversion jadi percakapan ditambah komunitas ditambah koneksi maka akan menjadi konversi ataupun ter-trigrate revenue dari sosial media nah ini ada beberapa sosial media strategi yang perlu pertama adalah mengetahui audiens anda se-alokasi demografi perilaku dan keinginan dimanakah mereka berada ataupun kita bisa mengetahui apa target dari audiens kita setelah mengetahui siapakah audiens kita maka kita bisa ketahui dimana mereka biasanya berada pada online apakah mereka sering di Facebook, Instagram, LinkedIn, ataupun sosial media lain dan setelah kita sudah mengetahui siapa audiens kita dan dimana mereka berada kita perlu meningkatkan following ataupun networking dari akun sosial media kita misalnya kita bisa membuat webinar acara memberikan knowledge kepada mereka untuk meningkatkan follower dari setelah itu tidak kalah pentingnya kita harus membuat konten yang original sehingga membuat ketertarikan bagi mereka untuk memfollowing jangan sekali-sekali menjiplak ataupun menggunakan aset konten yang membeli copywriting karena itu akan berhubungan dengan hukum nanti nah pastinya kelima itu setelah kita mendapatkan leads ataupun orang bertanya-tanya kita harus selalu untuk melakukan pemantauan terhadap leads kita apakah mereka jadi untuk pembelian ataupun tidak dan apa keluhan yang mereka dapat setelah itu kita melakukan follow up kepada leads kita pastinya tidak lupa untuk ask for the sale atau mengajak mereka untuk bertransaksi disimpulkan di recap ada 6 step dalam melakukan pemasaran digital yakni adalah mengetahui audiens Anda memilih channel atau media yang ingin digunakan ketika ada meningkatkan penggemar atau follower kita menciptakan konten yang original selalu update monitor terhadap leads dari sana dan mengajak mereka untuk melakukan transaksi pembelian dapat di recap sendiri untuk Facebook sendiri terdapat trafik gratis yakni bisa mendapat dari Facebook feeds Facebook story grup live Facebook marketplace dan Facebook mengapa Instagram? Instagram merupakan sosial platform keempat setelah Facebook di Indonesia berdasarkan data hotsuit tahun 2020 dan Instagram memiliki free traffic yang bebas yakni adalah Instagram feed Instagram story highlight hashtag dan live nah ini adalah wadah untuk kita bisa mendapatkan leads baru dari sosial dan pastinya diantara Facebook dan Instagram memiliki ikan berbayar atau pay traffic yakni ada beberapa persyaratan yakni harus memiliki akun memiliki page atau marketplace download aplikasi ad managers di handphone saat ini sudah tidak harus lagi memiliki target credit namun kartu debit ataupun pembayaran di beberapa channel sudah tersedih demikian itu adalah materi yang bisa dibagikan untuk utilisasi media sosial dalam pemasangan digital hingga kembali untuk assignment dan tugas yang dibagikan untuk bisa dikerjakan terima kasih seperhatiannya sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih